Subscribe Berita Surakarta Saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu dan ini langsung semuanya akan kita atur. Ini sudah padat sekali kalau kita lihat yang sudah-sudah, titik-titiknya sudah padat sekali. Setanahnya di sini, tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN Barat, hanya ini titik-titiknya belum ditunjukkan di sini, tapi ini yang paling padat nantinya, dalam 2-3 bulan ini akan paling padat di sini, kalau ini sudah padat. Ya, Nyun Sewu, Pak Presiden, soal persiapan 17 Agustus di IKN nanti seperti apa sejauh ini? Kita tanyakan ke Pak Menteri PU, ke Pak Kepala Turita IKN, tidak ada masalah. Jadi fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini, kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah. Sudah di bulan Januari dulu sudah, sudah hampir final. Mungkin pertimbangannya apa sih, Pak? Seperti apa, Pak? Persiapan pemindahan ASN bagaimana, Pak? ASN ini akan dipindah secara bertahap, karena kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung misalnya perumahan yang paling penting. Kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini, rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya, sehingga semuanya ini harus mengelola manajemen seperti ini tidak gampang. Ini yang sedang kita siapkan. Tapi, sesuai yang tadi saya sampaikan, kita perkirakan dalam 10 tahun, kota ini akan sudah menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh banyak masyarakat kita. Juni nanti jadi berkantor di sini, Pak? Bersama Pak Bas? Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan? Apa? Juli-juli. Bapak Juli? Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi berkantor di sini. Terima kasih, Bapak Presiden. Untuk agenda besok, Pak. Ini setelah di IKN, apakah ada agenda selanjutnya? Ya, besok tetap. Letakkan satu pertama. Beberapa yang kita ingin bangun agar ekosistemnya segera. sambung semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.